Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menurut pengakuannya, Rian juga sering menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Jakarta Penyesalan seperti apakah yang dirasakannya? Di sini saya melihat Rian, saya melihat kamu banyak sekali dan dekat dengan kekerasan Tempera mental, emosi tidak stabil, ingin punya segalanya Instan, mudah emosi, boxing Tidak ada aura gaib sama sekali di kamu Tapi hati kamu di sini akan saya bongkar habis-habisan Satu lagi ketinggalan Robi Dari Rian di sini Sering adanya Membantah Atau Rejection Kepada Beberapa orang Robi Oke Apakah ini ada hubungannya dengan orang tua? Iya Saya akan lihat Oke Silahkan Mas Rian diceritakan kisahnya Iya Itu berawal dari Tahun 2015 Saya dengan teman saya, satu tim Ya awalnya saya tidak ikut-ikutan Tapi mereka ngajak saya Ngajak saya Bekerja sama Jadi mereka ngajak saya itu Merampok Saya lihat ada pistol, ada pisau Dan ada darah Iya Jadi Saya diajak merampok Awalnya saya tidak mau Saya tidak mau Dan saya dimingi-mingi Duit Dan saya dibilang Gila, lu Kalau laki Ayo gabung Ayo join Dekatan gitu mas Jadi Saya tertarik kan Yang namanya Masa-masa Remaja lagi lah Dan akhirnya saya ikut sama mereka Saya ikutin Dan Jadi Ini Sebuah pekerjaan Mobil ke mobil saya sekap Saya ambil duitnya Kawali yang lawan Saya pukul kepalanya Bahkan sampai pingsan Saya mulai bosan dengan pekerjaan yang Yang seperti itu terus Seperti itu terus Dan akhirnya Saya pergi Merantau Pertama saya merantau itu Kota Rawang Merantau Merantau dari mana? Dari Sumatera Kampung saya Sumatera mana? Iya 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 Dan disitu pun saya Sering aduk cik cok Saya ngeribut Sama warga disono juga Saya disana Kurang lebih 2 tahun Selalu ribut Dan Teman-teman saya dari kampung pun Saya ajak ribut sama mereka Sampai hampir Merenggut nyawa Dan akhirnya Saya merantau ke sini Ke Jakarta Saya ingin mengubah Apa namanya? Sifat buruk saya itu Iya Jadi disini saya Cuma minta motivasi aja Minta saran dari Kak Roly Terima kasih Adanya korban jiwa Saya lihat disini Ada darah yang saya gambarkan Iya Roly Roly melihatnya perempuan Atau laki-laki ini korban? Saya melihat disini Seorang pria Saya menggali lebih dalam Riwayat Rian Ternyata sebenernya Yang saya lihat dalam kepala saya Terjadinya perampokan ini Dan kejahatan Korbannya Beberapa Kemungkinan kamu tidak ingat ya Disini Saya melihat ada sebuah rumah Dan di dalamnya Ada seorang Laki-laki tua Dan dia merasa kaget Dengan kedatangan kalian Disini yang saya lihat Tempat ke pergok Roly Itu Itu yang saya lihat Ada ambukan disini Orang tersebut Si om-om ini Kaget dan Karena korban Sang korban ini ditodong pisau Lalu apakah Terjadi penusukan Atau dengan sengaja atau tidak? Itu terpaksa Terpaksa Karena Betul ke pergok Iya Wah betul kata Roly Kamu satu Geng itu berapa orang? Ada lima pak Waduh Biasanya yang dirampok Apa? Rumah kosong kah? Ruko, rumah kosong Bahkan ATM hampir ATM pernah? Hampir Hampir Tapi ternyata kalian gak terlalu Gagal Gagal? Iya Karena ternyata Komplotan kamu gak terlalu canggih ya? Iya Ada CCTV nya Oh ada CCTV nya Kalian itu Direkrut oleh siapa? Kita kerja sama tim pak Jadi gak ada Satu kampung? Iya Saya mau tanya sama kamu Rian Jangan-jangan Sebentar Mungkin niat kamu Bermigrasi ini Atau pindah ini Mengelakkan jejak Karena kamu Takut teman kamu yang tertangkap ini Melaporkan nama kamu Iya Oh betul Mengelakkan jejak kah? Intinya mengelakkan jejak kah? Kamu buronan berarti Bisa dibilang begitu pak Aduh Rian Saya menghargai kamu sudah mengaku di Di sini Tapi pengakuan tidak cukup di sini Rian Harus ada Yang setimpal Sesuai yang ditanam Yang saya maksud di sini adalah Mungkinkah kamu akan melakukan Pengakuan itu Roby Saya bisa ungkap jati diri kamu sebenarnya Rian Tapi saya sangat menghargai privasi kamu Aku ingin kamu melakukan PR dari aku ya Saya ingin kamu melakukan Satu pengakuan besar ketika ini Kamu kembali ke dunia nyata Maksudnya Roy dia ke kantor polisi Jadi Menyerahkan diri Betul sekali Sebelum saya ungkap ini semuanya Namanya Dan Semua-semuanya ini Komunitas yang kamu geluti Boxing Suka nge-gym Dan saya melihat di sini Selain melakukan kekerasan korban jiwa yang timbul Saya merasakan di sini adanya penjualan diri Dengan tubuhnya yang lean muscle Itu Dia melakukan Prostitusi Tetapi Secara sembunyi-sembunyi Itu yang saya ungkap Roy pantas menulis Kata Jualan di sini Jualan Betul Dan saya melihat gambaran batin di kepala saya juga Kamu suka mengumbar beberapa foto di sosial media tanpa menggunakan baju tetapi topless Artinya di sini Saya melihat penampakan ini kepala batin saya bahwa Sekarang dia tidak merasa nyaman dengan penampakan ini Apa yang saya lihat visionnya Tetapi Ini hanyalah Teguran buat kamu ya Dan kamu harus mengaku Melakukan pengakuan ke kantor polisi dan stop menjadi buronan Oke Rian Saya yakin 99% penduduk Jakarta tidak siap menerima buronan Saya belum siap nyerahin diri Saya nanya kamu belum siap karena lagi menikmati menjual diri kah? Iya Rian Kamu harus tahu Ada istilah uang jin dimakan setan Seberapa banyak pun kekerasan dan penjualan diri kamu prostitusi Yang kamu mendapatkan uang-uang dari sana Itu akan habis juga Mencuma Robby Roy Dia menjual diri ke siapa, Roy? Menjual diri Pada Laki-laki tua Dan juga Seorang perempuan yang sudah bersuami Saya ngomong baik-baik aja sama kamu nih sekarang Karena kamu kalau dikerasin semakin kayak setan Lebih baik saya jadi angelnya Kamu kan punya rasa bersalah Orang tua ditinggal di sana masih pada lengkap Laki-laki Batak gak ada yang kabur dari masalah loh Harus dihadapin Percuma kamu temperamental Badannya besar tapi pengecut Buat apa? Makanya percuma juga saya harus adu argumen sama kamu Orang saya berhadapan sama pengecut Walaupun kamu dibilang Roy Emosi tinggi segala macam Percuma Kamu ayam You're chicken Yang kalau dikejar kabur Karena ini gak ada korban jiwa Setidaknya kamu mengakui sesuatu Buat orang tua dan keluarga kamu Kamu kan tadi kata Roy Masih mencari jati diri ya? Masih mencari jati diri Pencarian jati diri disini Gak ada salahnya kamu pulang dulu Coba tes keberanian Ya satu minggu Kampungmu dimana sih? Sumatera utaranya dimana? Gak apa-apa sebutin Si malu Kamu malu-maluin keluarga saya Oh Oh my God Pulang kau Keluar Sekarang keluar Pulang kau sekarang Malu-maluin keluarga kau I can't Suruh keluar Keluar kau udah Cukup Gak usah copot kau keluar Jangan dibuka Ya Kau sudah tahu harus ngapain kan? Kau sudah tahu harus ngapain? Stay, tetap disitu Tetap disitu Kau sudah tahu harus ngapain? Ya Kita Kita satu kampung Aku gak nyangka kau Kita keluarga Rian Kau aku telusuri kau jangan-jangan kau ponakanku Ya Paham ya Sekali lagi aku gak akan cari tahu kau siapa Rian Gak akan aku cari tahu orang tau kau dimana seperti apa Bukan dari mulut aku yang bicara Tapi kau sendiri Ya Bisa Bisa Saya usahakan Terakhir aku nanya Sudah berapa lama kau jualan ini? Kurang lebih satu tahun Cek kesehatan ya Terima kasih Rian Dan segera bertobat